Selamat pagi Sobat Survivor Masih dari SPN 6B Dari rumah Pak Joko Transmigran asal Pemalang Jawa Tengah saat ini Sedang berada Di lahannya Sedang mengambil Bunga jantan Untuk nanti dikawinkan Di Tanaman semangkanya Jadi bunga jantan ini dikumpulkan Dan nantinya Dikawinkan Atau dilakukan penyerbukan Di tempatnya Jadi beliau ini adalah penghulu Semangkan Jantannya diambil Kalau untuk jenis semangka ini Memang semuanya itu jantan Atau ada juga betina Ini khusus Khusus jantannya Tapi kok tetap ada yang jadi ini Ya dia Kalau jantan dia Begitu bunga Sama Ini Bawa buah Oh Oh Bersamaannya Jadi dalam satu Satu bunga itu Sudah di jantannya Tentannya ya Ya kalau itu Walaupun yang mana Ada Ini Cuman Gak jadi Kalau gak di Ini Gak di Sabu Oh gitu Ceritanya Jadi untuk jantan ini Enggak milih-milih Bunganya Ini diambil semua aja Dan diambilnya memang pagi hari Di saat sedang Mekar-mekarnya Ya Kalau udah apa Siang dia ini Udah berair Udah berair Berair Ya kalau udah Udah jam-jam Jam sebelasan itu Udah mulai berair ya Nah ini masih banyak ini Pengambilannya ternyata Seperti ini Suba Survivor Jadi memang untuk Apa nih Untuk betinanya ini Memang tidak ter Eh apa Untuk jenis Inul ini Atau jantannya ini Tidak diharapkan nanti Buahnya ya Kalaupun ada ya Tetap dijual Dan harganya juga Jauh lebih murah Pak ya Kalau harga Sisi dua ribuan Tapi rasanya juga Manis juga ya Pak ya Ini kan Ini kan Salam buah Itu udah Gak boleh diambil Dia kan beda deh Oh Oh iya sih Tapi ini udah bener kan Ini kayak ini kan Masuk insinyur Apa Penemuan semangka ini Bisa mandul kan Bisa bikin non Sama per Iya Masuk jenis juga Kalau dari segi harga Pak Untuk Untuk semangka Indulnya Atau jantannya ini Ini jauh lebih murah kah Atau gimana Pak Harga Buah apa Biji Apa Hargan benihnya Benih Benihnya Agak murah Gak murah ya Pagi-pagi Pak Joko sudah memutip bunga ini Bunga yang nanti akan diserbukan ke Serbuk Putik jantan Eh putik-putik non Jadi mengambil serbuk sari dari jenis inul Disilangkan dengan jenis semangka non nantinya Jadi hampir tiap hari Pak ya Selama proses penyerbukan ini Dikasih kawin terus ya Iya Apa rutin ya Rutin ya Cuaca Serahan Kalau hujan dia gak jadi Serbuknya ini kan ini apa Dia lengket kan gak Kalau hujan Kena air Kadang dibantu sama lebah juga ya Pak Iya Nama ini yang saya ambil teman Malem batas itu sampai kesini Yang salah-salah enggak Tengah skin aja udah cukup biasanya Pak ya Jadi untuk Jantannya ini Satu dua tiga empat Lima Untuk proses Apa namanya ini Penyerbukan ini Bapak gak Gak ini ya Gak pekerjakan orang Pak ya Kita ganti sendiri Dibuangin lagi Tunas-tunas airnya Masih perlu banyak dibuang ya Pak ya Gak apa Gak ngirap Sepuk kan Ini pupuk Larinya ke buah Kalau ini gak Atau Banyak yang Jadi ini Ini paling milih-milih Satu dua jam Kurangnya belum jadi Saja Lama lagi Setiap tiga hari Ke empat Ke empat hari Setiap Sudah Tenang Tenang semua selamat menikmati jadi kali ini tanam serentak hampir satu hektare sampai ke ujung ke belakang kemarin ini kan kemarin ini tanam non ini oh yang sana sedikit itu boleh dari sini kesana bibitnya dia penyerbuannya cuman gitu aja dioles aja ada kelihatan serbuknya tinggal jadi penghubus mangka satu bunga bisa menyerbukkan berapa? kalau bunganya besar sampai 4-5 ini kan terlalu bagus ini bunganya besar sampai berapa ruas nanti ada semangkanya pak? ini kan cuman untuk syarup aja itu kan beras menurut sudah jadi iya ini nyarup aja nanti kalau sekiranya apa buah yang terlalu dipangkal nanti dibuang supaya kalau bisa usahakan buah di daun-daun 15-17 biar supaya buahnya bisa maksimal besar jadi bapak berharap dari satu batangnya itu cuman satu aja? iya kalau kamu mau banyak nanti buahnya pun enggak enggak maksimal ya? enggak maksimal enggak kuat batangnya nah ini suasana pagi disini Sobat Survivor begitu adem begitu indah nah ini kegiatan Pak Joko selalu melakukan penyerbukan di beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan memastikan semua tanaman-tanamannya mendapatkan serbuk sari yang cukup sehingga nanti buahnya juga memuaskan waktu warga bu ini kan paling lama setelah 10 hari kalau ini sering curah hujan pagi ya termatis ini enggak bisa nyanggu ini kan sudah ini sudah ini kalau kemarin duduknya itu saat mulai dari sana apapun ini dari sana ke sini oh ini sudah ini sebelah sini belum ya? ini apa? pinol pinol nah ini tanaman pakcongnya sudah tinggi banget Sobat Survivor bahkan lebih tinggi dari Pak Joko saat ini jauh lebih tinggi dua kali lipatnya sudah saatnya panen lagi jadi ini bisa juga jadi pelindung pak ya jadi enggak bisa enggak terlalu apa namanya kelihatan monyet kelihatan monyet tapi monyet enggak terlalu mengganggu semangka juga kan pak ya karena ada anjing itu kalau enggak biar anjing ya dia tetap berusaha gimana caranya mau masuk kayak waktu tanam jagung tembar itu kalau kayak apa non-stop enggak 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 banyak enggak ini tetap banyak yang jadi ini bunga apa ya mau jantan gua jantan kau cuman dia kan posi udah dimandulkan itu bisa diambilkan itu diserbukkan ke sini enggak jadi nggak ya jadi aku dia 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 Tadi semangka Malaysia kan ini ya, kadang langsung dihabiskan kan? Oh iya Kalau kita kelamaan Iya bener Tadi semangka Tadi semangka Tadi semangka Jadi yang menjadi penghulunya itu adalah Pak Joko sendiri yang memiliki lahan 1 semangka 1 hektare ini Doakan semua bisa berjalan lancar Bisa panen berhasil nanti Dan juga bisa menginspirasi petani-petani transmigran lainnya Baik yang ada di SP6B di lokasi ini Maupun juga di pemukiman-pemukiman transmigrasi lainnya Terima kasih sudah menyimak Tetap semangka menginspirasi Asian Survivor Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!